Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Alkindi Akbar Dan membahas tentang iguana maca Oke Gue mau ngelanjutin Tentang Perubahan maca Yang waktu itu videonya kemarin gue buat Apa perubahannya Yuk cekidot Nah nih teman teman nih Maca seperti biasa Kalau malam gue handle Abis sama sambil gue Suapin pepaya Ya kan Gue suapin pepaya Nah gendut dia badannya Nah tapi bukan itu Permasalahannya Nah kemarin kan gue buat video Tentang maca mau shading Nah bener nih Tuh Kakinya udah mulai shading ya Tuh Ya Nah tuh kakinya udah mulai shading Karena emang Awalnya emang kakinya dulu nih Udah memucat ya Kakinya udah mulai memucat duluan Daripada badannya Jadi dia shading duluan tuh Mengelupas Nah Ini nanti kaki sebelah sininya juga nih Cuman Atasnya tuh kayak Lengannya itu masih Apa namanya Masih basah Mungkinan agak lama Ya Nah Mau shading Nanti abis ini Mungkin badannya ya Shading atau pahanya nih Udah mulai memputih duluan Ya Jadi Perawatannya ya gue Seperti biasa aja Ya Pagi-pagi gue mandiin Gue mandiin Terus kadang-kadang Dua hari sekali Atau tiga hari sekali Gue usapin Pake apa namanya Lidah buaya Biar lembab Biar lembab Tersama Yang paling penting itu Di kandangnya tuh Ada tangkringan Jadi dia untuk Menggesek-gesek Biar mengelupas sendiri Ya Sebenernya kalau dibantu Juga gak apa-apa Kita kelopek pake tangan Cuman Hati-hati ya temen-temen ya Kalau mau ngelopek ya Nah Nah ini tangan gue Sebenernya lagi megang kamera Jadi gak bisa Bantu ngelopek Ya tapi ini mah Masih bisa ngelopek sendiri Dia biar dia ngelopek sendiri aja Nanti pas badan Mungkin gue bantuk ngelopek ya Nanti kalau misalnya di perut Dia gunanya tangkringan Dengan Apa namanya Tekstur kasar itu Buat Dia menggesekkan badannya Supaya Kulitnya terkelupas Kalau lagi setting Gitu aja Nah Kalau kayak gini Rajin-rajin dimandiin Tiap hari ya temen-temen ya Jadi biar gak kering ya Rajin disemprot Pake air ya Biar dia minum juga Soalnya kalau misalnya Dia kering banget Dehidrasi Kasian dia kehausan Terus Pas kulitnya ngering Pas kelupas Itu bisa terakibat Luka ya Sisiknya kebawah Sisik yang masih basahnya Jadi Jadi harus bener-bener Lembab banget ya Kulitnya ya Jadi Kalau lembab Enak ngelupasnya Jadi gitu aja temen-temen ya Pemeliharaan kulit shading Nah update sekarang Ini baru kakinya dulu nih Ya Tuh Bener kan Tuh Oke Oke segitu aja ya Terima kasih Udah simak Pertumbuhannya Si Maca Semoga Temen-temen Yang mengalami Iguananya Putus atau apa Tetap semangat Menyaranya Seperti saya Melihara maca Dan Ilmu yang saya berikan Berguna untuk temen-temen Pemula Oke Jangan lupa like Share Kalau misalnya ada Masukan Komen di bawah aja Nanti Saya butuh banget Masukan dari temen-temen Yang sudah Apa namanya Pengalaman Melihara Iguana Dari kecil Dan yang paling penting Disubscribe ya Biar saya Lebih Lebih berkembang Di channel saya Tentang Iguana maca Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iguana maca Terima kasih Terima kasih